Baik, kita mulai. Muhammad Lutfi Yazid. Lutfi, buka videonya. Halo Lutfi. Lutfi, pimpin doa. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai kuliah pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Lutfi. Sama-sama, Pak. Oke, ini saya sudah buat kelompok. Kelihatan ini ya. Nanti saya bagi di e-learning. Jadi nanti mengerjakan tugasnya, boleh berkelompok. Tapi tugas masing-masing, tapi mengerjakannya boleh berkelompok. Jadi saling bantu. Dan kalau tugasnya dekat-dekat, boleh enggak, Pak? Boleh. Sehingga maksudnya apa? Kalau dekat-dekat, sehingga daftar pustaka yang digunakan bisa saling pinjam. Saling pinjam. Sampai 50 persen boleh sama. Sampai 50 persen boleh sama. Jadi kan saya sudah katakan kita akan mereview jurnal sekitar 30 jurnal. Jadi sekitar 15 jurnal bisa sama jurnalnya. Sehingga kerjanya itu berkelompok untuk misalnya ada satu jurnal. Nanti direview sama-sama, boleh. Nanti 15-nya boleh sama. Tapi 15-nya beda. Jadi 50 persen. Paham ya? Boleh bertanya, Pak? Ya, silakan. Berarti kalau sudah, misalnya kan ini sudah dibagi kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu bisa sama gitu ya, Pak? Tugas yang isi. Mirip. Jadi contohnya seperti ini. Contohnya saya si Kurnia. Ahmad Kurnia misalnya. Ahmad Kurnia penelitiannya pengeringan gabah. Si Aditya pengeringan kopi. Si Adveka misalnya pengeringan jagung. Afrian, Clemens, pengeringan kedelai. Misal. Jadi kan sama-sama topiknya masih pengeringan. Jadi jurnal-jurnal yang artikel-artikel yang kalian cari itu sebanyak 30 itu. Tentu tentang pengeringan. Sehingga prinsip-prinsip pengeringannya bisa sama. Tapi aplikasinya kan berbeda. Maka tadi prinsip-prinsip pengeringan itu boleh sama sekitar 50 persen. Nanti terapannya kan beda. Untuk gabah beda tentu dengan kopi. Karena kalau kopi kan boleh suhunya tinggi. Kalau gabah beras, kalau terlampau tinggi, beras itu patah, retak dia. Retak, sehingga pada waktu diguling patah. Sedangkan beras kita itu maunya utuh, butir utuh. Tidak mau putir patah. Sedangkan kalau jagung misalnya, boleh dia suhu tinggi. Karena dia tidak retak. Karena dia tidak diguling. Diguling ya hancur langsung. Guling jadi kecil. Tapi kalau gabah, sempat retak, harganya langsung jatuh berasnya nanti. Karena orang kalau beli beras, lihat beras kepala. Beras kepala itu lebih dari 80 persen adalah beras utuh. Butirnya itu utuh, betul-betul utuh, panjang. Kalau patahannya kecil, tidak laku. Jadi dijual ke tukang bubur. Tukang bubur atau ke pabrik bihun. Atau pabrik kue tiau. Untuk digunakan untuk buat kue tiau. Untuk dihancurkan memang. Atau pabrik tepung beras. Tapi kalau untuk bagai beras dijual, orang maunya berasnya utuh. Itu yang mutunya paling tinggi. Jadi seperti itu. Jadi bisa sama. Ininya, apa namanya? Dekat-dekatan. Jadi itu maksudnya. Tapi, Pak, boleh sama sekali beda? Boleh. Boleh. Bukannya masih mirip-mirip. Cuma kalau dia mirip, itu tadi. Ada beberapa jurnal yang mirip. Tentu. Nah, ini tentu ya. Dalam menulis parafrasenya. Parafrasenya, masing-masing menulisnya. Karena apa? Karena kalau kalian copy dari kawan kalian, jadinya pelagiat. Pelagiat itu, kalau di perpestakaan kita, tingkat unsri, kalau misalnya untuk skripsi, diizinkan sama sampai 20%. Jadi ini saya katakan bukannya tadi sama, Pak, boleh 50%. Iya. Tapi bukan sama dalam menulis parafrasenya, tapi artikelnya. Sehingga waktu nyarinya itu, mencari artikelnya, bisa lebih cepat. Jadi misalnya kalau berempat, kalau 50%, kita nyarinya kamu 15, 15, 4 x 15 kan 60. 60. Jadi 60, 15, 15-nya beda. Nanti 15 yang lain boleh mirip. Lebih dari 30 boleh, Pak? Boleh. Itu minimal. Minimal ya. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sebelum kita lanjut. Dandi? Ada yang mau ditanya? Iya, Pak. Joko, Pak. Mungkin tadi sedikit. Emang mengerti, Pak. Ya, fotonya jangan pakai foto ini. Kelihatannya nggak memperhatikan kamu. Ganti fotonya ya. Oke. Ganti foto lain saja. Ada lagi yang lain mau pertanyaan? Tentang kelompok. Nanti ini kelompok saya taruh di e-learning. Ada lagi? Ini gimana, Pak? Dasarnya buatnya? Alfabet saja. Bisa juga saya buat pakai angka acak. Tapi saya lihat saya buat alfabet. Ini sudah teracak juga. Sudah teracak dengan baik. Dan ini juga memudahkan saya kalau mencari kelompoknya. Oke. Oke, Winanda, paham? Iya, Pak. Pak, ada yang mau saya ditanyakan sedikit, Pak. Oke, silahkan. Terkait judul itu, Pak. Kemarin itu kan saya menangkapnya itu topiknya itu terserah boleh sama asalkan sesuai dengan bidang peminatan misalkan biosistem SDA dan mesin. Nah, untuk pembuatan 30 jurnal itu, Pak. Boleh enggak, Pak? Kalau sudah terlanjur yang 10 ini itu saya itu topiknya beda-beda tapi masih perihalnya mesin, Pak. Misalnya mesinnya itu. yang satunya mesin pompa, yang satunya mesin ini, boleh. Sepanjang yang ini, tadi ya. Ini kan saya bagaimana caranya memudahkan bagi kalian. Ya enggak? Memudahkan bagi kalian. kalau topiknya mirip-mirip maka jurnal yang dikumpulkan bisa sharing. Maksimum sharingnya 50%. Tapi sama sekali beda enggak apa-apa. Sepanjang masih teknik pertanian. Jangan THP. Kan kalian sudah tahu apa beda THP sama teknik pertanian. Makanya ini kelasnya itu semester lima ke atas supaya sudah paham ini perbedaannya. Jadi itu. Kalau mirip-mirip jauh lebih mudah mencari jurnalnya. Jadi misalnya seperti Winanda kan kelompok 22. Kelompok 21 dan 22 ini lima orang. Satu kelompoknya. Jadi kalau 30 ya masing-masing 10 sudah dapat 50 jurnal kan. Jadi ada yang bisa di-sharing. Yang mirip-mirip. Itu tadi contohnya kalau pengeringan. Boleh juga kalau mesin misalnya ya. Yang satu bajak singkal. Yang satu bajak rotari. Yang satu bajak piring. Yang satu tentang leveling. Meratakan tanah kalau untuk sawah ya. Setelah dibajak, digaru. Kemudian diratakan. Diratakan sebelum kita tanam. Yang satunya mesin alat tanam padi. Transplanter. Yang satunya lagi misalnya alat panen panen padi. Boleh-boleh saja semuanya masih tentang padi. Tapi kan masih dekat-dekat. Pak, beda Pak. Saya maunya panen cabai. Mesin panen cabai. Ya, boleh. Tapi kan prinsip dasarnya, prinsip rancangan tekniknya atau apanya masih sama. Jadi di di kita ini seperti cabai ya. Di kita ini kan cabainya bisa ditanam sepanjang tahun. Berbuah terus dia. Sehingga panennya itu agak repot. kalau di negara empat musim seperti di Cina atau di di ya di Amerika atau apa-apa. Mereka itu nanam cabainya satu musim. Jadi dia mulainya musim panas. Awal musim panas misalnya dia nanam. Jadi musim semi dia tanam apa dulu. Kemudian awal musim panas dia tanam cabai. Pada waktu musim gugur seperti sekarang bulan September gugur dia panen. Awal September. Jadi tiga bulan kan seratus hari panen. dia nanamnya 100 hektare 1000 hektare mananya pakai harvester tentunya. Jadi apa namanya panen cabainya bisa serentak bisa cepat biaya panennya lebih murah dan sebagainya. Oke paham ada lagi? Aditya ada yang mau ditanya? Pak saya mau tanya lagi Pak. Silahkan. Jadi misalnya kan saya satu kelompok itu berbapak ya Pak. Ya kelompok satu Aditya. Bukan Pak ini Dandi Pak. Oh Dandi. Silahkan. Nah itu kan anggaplah satu kelompok itu empat orang. Jadi misalnya satu orang itu nyari sepuluh. Jadi total itu kan empat puluh. Jadi bisa saling tukar ya Pak. tapi untuk parafrasenya itu beda gitu ya Pak. Ya saling tukar maksimum lima puluh persen. Jadi misalnya kan tiga puluh tuh lima belasnya boleh sama ininya. Artikelnya jurnalnya boleh sama. Tapi nulisnya cara menulis ya informasi yang diambil boleh sama. Ya idenya bisa sama tapi cara menulisnya masing-masing. Ya jadi tetap kalau ini ada sembilan puluh orang maka artikel yang kalian akan tulis nanti adalah sembilan puluh. Yang repot tuh saya yang membacanya. Ya saya mesti baca satu-satu sembilan puluh orang kalian. Ya paham ya? Ya Pak paham Pak. Terima kasih Pak. Ada lagi sebelum kita mulai kuliah? Pak saya ingin bertanya Ariskel Pajeri. Ya Pak saya ingin bertanya satu kelompok itu Pak Kelompok berapa Rizki ini? Kelompok 19 Ya silahkan Rizki Eh 20 Itu saya ingin bertanya berarti satu kelompok itu maksudnya lemanya sama apa beda-beda Pak? Boleh berbeda Ya boleh berbeda Tapi kalau dia mirip Ya kalau mirip kamu nyari jurnalnya bisa berbagi Ya Karena 50% sama Jurnalnya boleh 50% sama Walaupun nanti nulisnya cara menulisnya Jadi kalau tadi yang kamu buat itu tadi informasi yang diambilnya itu sama boleh Tapi nanti kan waktu menulis paraphrasenya pasti beda Si Rizki dengan si Dandi pasti beda cara menulisnya Walaupun informasi yang diambil tadi bisa sama Jadi pada waktu ngerjakannya itu bisa lebih cepat Ya Jadi kan ada dari alinia 1 apa yang informasi diambil alinia 2 apa informasi diambil Kemudian kan ada misalnya ada 6 alinia Ada 6 alinia 6 paragraf Kan ada masih ada 6 informasi Minimal Minimal ada 6 informasi Nah kamu mau nulis kan Menulis paraphrasenya Paraphrasenya boleh dalam satu kalimat atau satu paragraf Boleh lebih Nah Menulisnya itu yang masing-masing Menulis paragrafnya yang terakhir itu Itu baru masing-masing Tapi tadi yang informasi informasi dari alinia 1 Ya pastilah sama kan Karena kan yang diambil itu adalah intinya tadi Inti yang ingin dinyatakan oleh penulis pada alinia 1 kan bisa satu atau dua kalimat atau tiga kalimat Nah itu pasti mirip-mirip yang kalian tulis Tetapi menulis paraphrasenya yang terakhir kolom terakhir itu pasti berbeda masing-masing masing-masing menulis itunya Walaupun masih ada peluang mirip tapi masing-masing Oke Nanti saya periksa semua Saya periksa semuanya itu nanti tugas yang saya katakan kita kan tidak ada ujian pada waktu minggu ke-8 nanti saya suruh nulis Nulisnya sudah boleh dicicil Sudah boleh dicicil dari sekarang Nah nanti setelah dikumpulkan semua itu saya akan periksa periksa dengan aplikasi pemeriksa pelagiat yang ada di unsri kebetulan saya dikasih akses akunnya jadi saya bisa periksa kalau kalian beda mirip-mirip akan terlihat akan terlihat Oke Nah itu boleh hanya 20% Ada lagi? Maaf Pak saya ingin bertanya Siapa yang nanya? Aditya Alpanori Pak dari kelompok satu Begini Pak kan pada di kelompok itu pasti ada yang beda-beda ada yang SDA biosistem ada yang mesin apakah memang tidak apa-apa untuk beberapa jurnal yang sama Pak? Ini tadi saya katakan sekali lagi tidak mesti sama Ya tak? Baik Pak Kalau mirip lebih mudah Apa istilahnya ini? Tidak wajib tapi makruh Mana itu ceritanya itu? Baik Pak Mengerci Pak Makruh itu kan kalau dilaksanakan berpahala tidak dilaksanakan tidak ada sanksi tidak berdosong Jadi begitu maksudnya Kalau mau sendiri-sendiri tidak apa-apa Hanya saja kalau sendiri-sendiri bisa saja ada jurnal yang sama Kalau jurnal yang sama artinya kalian kan bisa menggunakan jurnal yang sama sudah dikerjakan nanti tinggal nulis terakhirnya saja Ada lagi sebelum kita kuliah? Oke kita lanjut ya dengan materi ya Kelihatan ini tulisannya berpikir kreatif Halo Sudah kelihatan? Iya Pak Kelihatan Pak Suara saya jelas Jelas Pak Dalam memilih topik ataupun apa yang akan kalian lakukan nanti dalam menulis Jadi ini begini maksudnya tujuan saya apa? Tujuan saya ini kalau bisa kalau bisa tugas yang saya berikan ini sudah menjadi proposal kalian Artinya apa? Dari pandahuluan sampai tujuan pustaka itu sudah selesai Jadi pikirkanlah apa yang akan kalian lakukan ini betul-betul sehingga ada manfaatnya Jadi semester depan kalian tinggal berhadap pembimbing sudah tinggal nambah sedikit dari masukan dari pembimbing menambahkan menambahkan metode selesai ini adalah proposal kalian sehingga minggu pertama atau bulan pertama masa depan sudah seminar proposal semua ya enggak? Sudah seminar proposal bisa ikut merdeka belajar yang mau magang 6 bulan yang mana segala macam bisa sehingga tidak terganggu lagi pada waktu magangnya bisa langsung ngumpul data atau APL atau apa silakan saja bagi yang saya pembimbingnya boleh juga dibuat ini mungkin awal dari proposal PL atau apa kalau bagi yang saya PA-nya bisa cepat sudah tinggal nambahkan sedikit sudah bisa seminar proposal semester 6 sebesar 7 tinggal ujian lulus kalau tidak ada utang nilai maksudnya berpikir kreatif jadi dalam memilih topik kita mesti kreatif kita akan membicarakan apa itu kreativitas dan bagaimana kita berpikir kreatif khususnya dalam penelitian jadi apa itu penelitian sebetulnya penelitian itu merupakan tindakan untuk menjawab pertanyaan 5W dan 1H pada waktu kuliah pertama kita katakan kalau kita menganggung dengan penelitian maka hal pertama yang kita lakukan adalah mencari masalah 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 itu kita tulis dalam bentuk 5W dan 1H apa itu 5W dan 1H W yang pertama yang pertama adalah what apa itu artinya apa apa yang akan kita teliti apa yang akan kita lakukan jadi apa permasalahan yang akan kita kerjakan who yang kedua siapa apakah ada orang yang tersangkut disitu yang pasti kita yang pasti kita kita adalah yang akan melakukannya atau adakah penduduk sekitar yang terikut atau ada partisipannya petani atau ada manajer dan seterusnya jadi apa siapa kemudian di mana di lahan basah lahan rawa lebak di produk di pohon di mana di laboratorium atau di lapangan jadi itu kemudian when kapan kita akan melaksanakannya ini perlu tahu kalau misalnya mau penelitian duku ya mesti cepat-cepat kenapa karena duku di kita itu Desember Januari Februari Maret setelah itu habis tunggu tahun depan kalau terlambat ya tunggu tunggu tahun depan baru ada lagi habis waktu jadi perlu waktu perlu penjatualan perlu scheduling agar kita bisa melaksanakannya dengan baik misalnya kita penelitian padi tak ada hujan melaksanakannya musim hujan kalau musim kemarau ya repot tidak ada hujan penelitian jagung hujan-hujan terus kebanyakan air banjir jadi waktu itu penting sekali yang tidak kalah penting kenapa kita melakukan itu jadi apa dan kenapa what and why itu biasanya ada di pendahuluan pasti ada what and why apa dan kenapa kita melakukannya dan yang kemudian yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita melakukan penelitian bagaimana ini biasanya ada di metodologi ya di metode metode itu adalah tata cara kita melakukan percobaannya tata cara bagaimana kita menganalisisnya tata cara bagaimana kita akan merancang percobaannya tata cara apa dan bagaimana kita mengumpulkan datanya tata cara dan bagaimana kita menentukan variable teliti kita jadi 5W 1H sudah pasti itu ya contoh jadi ini pemanfaatan limbah industri tapioca dan pemanfaatannya untuk pupuk organik atau pemanfaatan limbah pasar untuk pemanfaatannya untuk pupuk organik cair jadi limbah industri tapioca dan pemanfaatannya untuk pembuatan pupuk hayati jadi kalau ini limbah industri tapioca dan pemanfaatannya untuk pupuk organik apa tentu kita menulis kita mesti tahu apa itu limbah kalau kita tidak tahu limbah ya tidak tahu apa itu pupuk organik tahu tidak kita pupuk organik jangan-jangan pupuk yang dari pusri kalian sebut pupuk organik apa beda pupuk organik dengan pupuk hayati ada lagi pupuk hayati namanya kemudian industri limbah industri jadi limbah ada industri apa itu industri kerti tidak kita tapioca apa itu tapioca jadi kalau kita jalan di Litas Timur jalan lama tidak lewat tol ke Lampung banyak pabrik tapioca di sepanjang jalan karena apa karena disitu banyak penduduk yang menanam singkong ketela ubi kayu khususnya ubi kayu racun dan bagaimana cara memanfaatkannya jadi apa itu limbah apa itu industri apa itu tapioca apa itu pembatan apa itu pupuk organik apa itu pupuk hayati apa itu pupuk anorganik apa itu pupuk makro apa itu pupuk mikro nah itu mesti tahu jadi dengan cara itu kita bisa mempersiapkan jurnal apa yang perlu kita cari yang perlu kita baca siapa yang menghasilkan limbah kalau misalnya limbah industri peternakan atau limbah ini limbah kolam ternak ikan jangan kalian pikir berternak ikan ternak lele atau ternak ikan nila tidak ada limbahnya kalau kita tanya kawan-kawan kita di perikanan sana di budaya perairan ada limbahnya ikan itu kan makhluk hidup dia pipis ikan itu di dalam air itulah diminumnya lagi jadi terhambat pertubuhannya perlu diganti perlu dibersihkan perlu dibuang bagaimana kita membersihkan limbah ikan yang ada di kolam siapa yang akan memanfaatkan pupuk tersebut pupuk organik pupuk cair pupuk anorganik dan sebagainya kapan when kapan limbah itu terbentuk ada musimnya ada waktunya ada jamnya enggak dan kapan pupuk itu tersebut dimanfaatkan berapa lama waktu diperlukan untuk merubah tapioca limbah tapioca menjadi pupuk organik kemudian dimana limbah tersebut terbentuk dimana pupuk tersebut akan dimanfaatkan kemudian why mengapa limbah tersebut itu terbentuk mengapa harus pupuk organik jadi biasanya what and why itu satu kali tulis kita di pendahuluan dirumusan masalah kemudian how bagaimana cara limbah tersebut terbentuk atau bagaimana cara limbah tersebut dimanfaatkan bagaimana cara pupuk organik tersebut dibuat bagaimana pupuk organiknya itu cair atau pupuk organiknya berbentuk padat atau pupuknya berbentuk pupuk hayati dan sebagainya tentu saja yang bisa menjawab 5W 1H ini di dalam proposal kita atau di dalam deskripsi kita ataupun di dalam praktek lapang kita hanya orang yang mempunyai latar belakang tentang ilmu di atas yang dianggap keobatan untuk melakukan penelitian tentang tema tersebut artinya apa kita mesti mumpuni betul-betul paham tentang limbah industri tapioca dari mana tahunya dari baca jurnal dari field trip dari mengikuti seminar dari praktek lapang dari magang kita punya ilmu dari internet dari nonton youtube jadi banyak sekali ilmu yang kita dapatkan sekarang ini apalagi sekarang informasi itu banyak sekali jurnal tersedia di mana-mana jadi jurnal semua artikel ilmiah dan semuanya itu jadi disebutnya itu one clicks away hanya tinggal klik saja beda zaman-zaman saya mau cari di persetakaan mungkin kalau belum ada ya sudah ketuaan literaturnya kalau kalian sekarang cari literatur yang tahun 2021 banyak bertebaran baik itu di dalam negeri ataupun di luar negeri baik itu bahasa Indonesia ataupun bahasa asing pakai bahasa asing tidak masalah sudah ada penerjemahnya secara otomatis di internet banyak aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menerjemah ya jadi hanya orang punya latar belakang di atas mau mempunyai latar belakang itu kita bisa belajar sendiri banyak sekali yang kita tidak tahu saya banyak belajar seperti itu saya teknik pertanian zaman waktu saya keluar kuliah tidak ada itu yang namanya pasca panen tidak pernah dapat pelajaran pasca panen tahu-tahu saya pulang sekolah dari S1 sampai S3 tidak pernah belajar saya pasca panen pulang sekolah ke Indonesia saya lihat oh ada masalah masalah pasca panen apa oh saya lihat yang lokal lokalnya apa yang ada itu duku dan durian tapi durian itu banyak dari daerah lain kalau duku duku kita Sumatera Selatan ini punya kekhasan sendiri khususnya duku dari Komring mau lebih spesifiknya duku di sepenjang aliran sungai Komring nah itu kan spesifik jadi saya belajar kok duku itu kulitnya cepat coklat kok duku itu gak tahan lama disimpan dan sebagainya jadi saya baca jurnal zaman dulu gak ada yang seperti ini yang seperti sekarang tinggal one click away tinggal klik saja terpaksa saya menulis surat ke berbagai perpustakaan saya tanya minta dong daftar nama-nama jurnal yang kalian langgan perlu fotokopi perlu biaya fotokopi dan biaya pos kirim oke saya kirim surat ke mereka saya bayar kirim bukti biayanya dia kirim ke saya kemudian saya lihat dari daftar jurnal jurnal-jurnal yang dilanggan kemudian saya bilang saya mau daftar isi jurnal X jurnal Y jurnal Z boleh gak langganan setiap apa nanti boleh katanya ya sudah dalam hal ini saya langganan KPDI LIPI Pusat Dokumentasi Ilmiah Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ya dari situ saya belajar baca jurnal banyak akhirnya saya bisa menulis proposal tentang pascapanan tapioka didanai dari pusat ya jadi saya pertama kali penelitian penelitian duku di unsri ya apalagi namanya penelitian fundamental dulu ya penelitian dasar penelitian dasar wah saya yang pertama dari mana saya bukan ahli pascapanan tapi dari baca saya bisa mempunyai ilmu tentang itu ya punya ilmu tentu saya cari anggota saya yang juga memang mengerti khususnya tentang biokimia saya cari kawan saya yang dari THP ya untuk membantu saya karena saya gak begitu ahli tentang kimia-kimia ya jadi ini seperti ini jadi kalau dikatakan latar belakang ya makanya saya memberi tugas kepada kalian baca jurnal kenapa jurnal pak karena jurnal adalah ilmu yang terbaru buku buku itu sudah lama kalau jurnal itu ilmunya 3-5 tahun terakhir hasil-hasil penelitian terakhir artinya mutakhir kalau buku itu 10-15 tahun ketinggalan kenapa karena di buku yang ditulis lebih ke arah prinsip-prinsip dasar tapi bukan teknologinya jadi makanya baca jurnal ya makanya saya suruh kenapa 30 pak ya karena dulu 30% dari rujukan kepustakaan di skripsi itu adalah dari jurnal makanya angka 30 itu muncul ya itu pertama kedua memang berdasarkan pengalaman saya kalau kurang dari 30 nah ini ilmunya belum muncul ya belum muncul ke pikiran kita ya sampai situ ada pertanyaan ya kalau tidak ada kita lanjut ya nah kreatifitas ini juga sudah difasilitasi oleh dikti dengan menciptakan program yang namanya program kreatifitas mahasiswa kalau penelitian ya ada bidang penelitian kalau penerapan teknologi ada penerapan teknologi ada namanya karya cipta ya macam-macam program kreatifitas pada dasarnya memancing kreatifitas mahasiswa ya jadi oleh karena itu kalian juga bisa bersiap begitu program kreatifitas mahasiswa ini dimunculkan lagi nanti mungkin pada awal tahun depan ya karena sekarang adalah setengah tahap pelaksanaan ya awal tahun depan atau akhir tahun ini sudah siap kalian untuk membuat kegiatan ya ya nah nah apa itu kreatifitas 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 ini adalah suatu proses mental proses berpikir yang mengakibatkan timbulnya banyak ide-ide artinya di kepala kita jadi kreatifitasnya perlu merenung perlu berpikir perlu berdiskusi dengan teman-temannya makanya saya buat kelompok supaya kalian bisa berdiskusi bisa berdiskusi sehingga timbul ide-ide saya banyak timbul ide kalau diskusi dengan dosen-dosen yang lain ya diskusi dengan teman-teman saya pada waktu kuliah dulu ya kami punya WAG WAG angkatan CIPB ya banyak orangnya itu ya satu angkatan seribu orang begitu seribu lebih ya nah jadi kalau kita kreatif kita punya banyak ide jadinya kalau banyak ide maka mudah sekali mengerjakan tugas apa yang saya sampaikan tadi tugas kalian di metode ilmiah setiap orang memiliki sifat kreatif namun dengan tingkat yang berbeda-beda tingkat yang berbeda-beda orang yang kreatif di satu bidang belum tentu dia kreatif di bidang lain jadi kalau kalian misalnya oh saya mau TTA pak ya silahkan aja kalau kreatif di TTA ya bisa TTA kalau kreatif di biosistem ya silahkan kreatif di alat dan mesin silahkan jadi itu adalah apa namanya kreativitas orang yang kreatif ini ciri-ciri orang kreatif ciri-ciri orang kreatif itu mempunyai sifat kemampuan sebagai berikut konseptual fluency artinya apa konsepnya itu lancar saja di kepalanya ya kemampuan untuk menghasilkan banyak ide dengan cepat ya nah bagaimana ini pak caranya ya caranya kita mesti sering berdiskusi sering berdialog bahkan kalau perlu berdebat ya nah kalau gunanya apa gunanya berdebat karena kalau berdebat kita dipaksa untuk berpikir dengan cepat ya jadi jangan berdebat mengantarkan untuk menangkal anda itu adalah latihan kita untuk bisa berpikir menciptakan ide-ide dengan cepat ya kemudian fleksibel konsepnya kalau ini tidak jadi ya ganti dengan yang lain ya topik ini tidak bisa ganti oh jurnalnya susah pak artikel tentang topik itu ya ganti jangan terpaku pada satu topik saja karena kalau terpaku pada satu topik tau-tau jurnalnya susah yang ada banyakan berbahasa Inggris atau berbahasa Jepang atau bahasa Korea atau apa susah pak karena mesti diterjemahkan dulu pakai Google Translator dan seterusnya repot oke ganti aja fleksibel ganti topiknya yang semuanya bahasa Indonesia original ya ide-idenya segar tidak terpikir oleh kita dia terpikir ya nah sikap terhadap authority artinya apa otoritas diberikan kepada kalian untuk berpikir seperti sekarang saya kasih otoritas kepada kalian untuk memilih topik suka-suka bisa saja saya menyuruh kalian topik ini topik ini topik ini seperti semester lalu di THP saya kasih topik topik ini topik ini belum tentu dicocok dan dan apa namanya belum bisa tentu nanti itu bisa dimanfaatkan untuk seminar proposal jadi saya kasih kalian jadi ini amanah amanah saya kepada kalian untuk memilih topik amanah saya kepada kalian bahwa ini adalah pra-proposal pra-proposal supaya kalian bisa toleransi toleran terhadap ide orang lain jangan langsung celaka kau itu tidak benar jangan kalau perlu angkat kalau menurut saya begitu katakan menurut saya ini bisa lebih bagus kalau begini tidak tahu pendapat kamu bagaimana jadi kita toleransi kita angkat dia kita beri masukkan supaya bisa lebih bagus boleh juga kita kasih tahu pengalaman saya ini jurnal-jurnalnya banyak berbahasa asing yang bahasa indonesianya sedikit misalnya untuk topik itu jadi agak repot contohnya apa penelitian tentang kimchi kimchi kalau untuk THP kimchi di makanan Korea repot itu tentu literaturnya banyak di literatur Korea atau misalnya yang lokal sini penelitian tentang apa sterilisasi pempek sterilisasi pempek tidak banyak pak iya jadi perlu dicari sterilisasi gimana saya ini ada pempek saya sudah setahun ini masih oke ada yang baru saya buat sudah hampir satu bulan hampir satu bulan masih bagus itu tentang ini ada beberapa contoh orang yang kreatif ini kreativitas itu memang ada bakat tapi ada juga bisa dilatih Leonardo da Vinci ini seorang ahli filsafat dia adalah prolukis ini multitalenta dia pemahat ahli matematik ahli teknik mekanik dan aeronatik helikopter itu sudah ada digambar oleh dia waktu zaman itu pompa air bagaimana pompa air di lantai atas gigi roda untuk mengubah gerakan linear menjadi gerakan sirkuler dan sebaliknya ahli filsafat pemikir nah Einstein sering dimahai karena tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolah saking ini dia berpikir saking cepatnya dan saking tingginya pikirannya sehingga pada waktu dia ditanya yang bawah tidak dikerjakannya karena dia sibuk Einstein ini tidak masuk program S1 dia itu masuk sekolahnya apa masuk sekolahnya di Poltec itu pun yang kedua baru lulus Edison dia mikirnya juga terlampau cepat tiga bulan cuma di SD dikeluarkan orang ngacau mungkin di sekolah karena terlampau ini akhirnya dipulangkan belajar dari ibunya kalau tidak dipulangkan mungkin tidak jadi sehebat itu Edison kemudian orang yang kreatif itu berpikir convergent artinya setiap soal hanya ada satu pemecahannya ada satu pemecahannya jadi kita tidak boleh seperti itu kalau convergent tidak maju kenapa? karena semuanya hanya satu yang kita pikirkan pemecahannya hanya satu padahal kita harus berpikir convergent khayalan imajinasi sehingga jika kita punya satu soal jawabannya bisa banyak artinya apa? banyak alternatif pemecahan masalah jangan terkaku hanya satu saja Gulford ini Pak Gulford dan bukunya Informational Theory of Creative Thinking mengatakan kreatif thinking and problem solving are essentially one and the same fenomena berpikir kreatif dan pemecahan masalah pada dasarnya adalah satu dan merupakan fenomena yang sama si bapak ini gambar ini kreatif dia ada dombanya yang tersesat ini koboy ya koboy modern pakai motor trail tidak pakai pudal gimana caranya membawa si domba ini pulang yang tersesat ketemu mau digendong susah kalau digendong berat ya sudah taruh saja di depan motor trail diajak seperti bawa anak ini kreatif kreatif nah ini ibu-ibu bawa anjing ini kantong namanya kanguru bag kantong kanguru yang membuat si ibunya bisa bawa anaknya tapi tangannya bebas memang aslinya itu adalah untuk hewan bawa hewan tapi kemudian digunakan untuk bawa dedek bayi bahkan sekarang ada tempat duduknya lagi yang empuk dan sebagainya sudah banyak model-model baru tentang ini tapi kreatifitas bagaimana caranya membawa anaknya tanpa terganggu dan bebas bahkan di belakang ini ada dompetnya sehingga sulit untuk dicopet ini kreatif kreatif pita kreatif tidak ini jadi nanti mungkin Rita waktu kecil dikasih gini juga kali jadi ini bagaimana caranya supaya anak ini tidak mau lagi ngempeng ya sudah dikasih ngempengnya yang model seperti itu jadi si adik ini kalau lihat di cermin dia akan ketakutan sendiri melihat dirinya dan membuang empengnya sehingga dia lebih cepat lepas dari dot tersebut empeng ini tapi jangan seperti ini mencari-cari masalah masalahnya itu dekat tapi tidak kita cermati dengan baik kreatif juga mesti berbasis apa berbasis lokal kalau seperti di kiri ini untuk anak-anak modern di kota belajarnya bisa pakai komputer sekarang pakai smartphone tapi untuk di era-era terpencil mereka terpaksa ada yang masih menggunakan tanah sebagai media untuk berkomunikasi atau menulis tapi gambar yang kanan ini lebih sudah lama sekali mungkin ini ada salah satu negara Afrika selain kelaparan mereka juga kekurangan bahan untuk belajar ini si bapak ini bagaimana caranya supaya orang ini dapat dua kan satu untuk dia dapat sedekah yang satunya lagi dapat untuk anjingnya bahkan mungkin anjingnya dapat lebih banyak daripada dia ini di Singapura ceritanya ini nah ini apa bebek mau jalan melewati jalan yang ada celah lubang-lubangnya karena dia tidak hati-hati dan tidak berpikir bahwa anaknya itu berpulang jatuh ke dalam lubang si ibu ini jalan saja dan akibatnya apa anak bebek terjeblos ke dalam lubang dan masuk ke dalam saluran trainase sehingga si ibu yang kebingungan tapi biasanya kalau di remaju ini ada yang membantu untuk menginikannya ya bentar ya ada yang ingin bertanya jadi apa itu kreativitas kreativitas adalah proses berpikir proses berpikir yang menghasilkan banyak ide lihat seperti contohnya track ini track ini digambar dindingnya dengan gambar tiga dimensi nah ini kalau kita ke intralaya mungkin ada track seperti ini senang juga kalau dandi mungkin senangnya gambar cewek-cewek ini ya cewek-cewek yang kurang bahan kali atau seperti ini bagian bawah seperti aquarium di dindingnya bahkan kalau lebih bagus kalau dia ada tiga dimensi atau empat dimensi bisa kelihatan ikannya seperti jalan begitu ya nah itu akan menarik sekali bagi orang-orang di samping pinggir jalan atau yang berada di belakang track itu ya itu ide-idenya nah sekarang saya mau nanya si Lisa Savitri Lisa apa nih Savitri ya Lisa iya pak oke kalau kamu melihat gambar ini adalah gambar mobil tua ya sudah babak belur mobilnya mana Lisa nya Lisa iya pak iya pak ya jadi mobil babak belur ini kalau dikasih Lisa mau gak kalau di kita di pelembang muda pak yo aku bawa ketukang buruan ya enggak di kilokan ya tapi kalau orang mau mencuri malas sebetulnya mau mencuri mobil seperti ini ngeci ibala kalau lagi nyuri mobil jelek pula ya ketangkap nanti risikonya sama saja dengan ngeci nyuri mobil bagus nyuri mobil bagus kepada mobil jahat seperti ini tapi kalau sudah melihat ini kita tahu oh mobilnya sebetulnya mobil bagus pembungkusnya yang membuatnya sedemukan rupa mobil itu terlihat jelek kalau lihat itu tersamping sudah ya sudah kelihatan tuh warnanya kalau lihat gambar ini ya mobil bagus ternyata jadi yang jahatnya adalah gambar dari pembungkusnya sedemikian rupa dibuat sehingga kelihatan nyata ya kelihatan nyata ya tadi kalau kita lihat ini kan nah seperti ini ya oh ini mobil jahat gitu ya enggak ada yang mau beli ya tapi kalau saya lihat ini rupanya bungkus wah betul ya pembungkus dari mobil jadi mungkin dia ini takut mobilnya dicuri orang atau apa gitu ya ada anak-anak dibungkus seperti itu ya dibungkus agak ketat sehingga seperti aslinya ya jadi seperti itu ya ini kreatif salah satu contoh ide kreatif ya nah ini tadi sudah ya nah ini anak-anak TP kali ini ya enggak 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 ini zaman dulu ya zaman dulu ini tapi kalau seperti ini desktop misalnya kan yang enggak dipakai lagi casingnya bisa enggak dibuat jadi mesin buat kopi bisa anak TP pasti bisa buat ini ya hanya casingnya dibuat untuk memasak kopi ya dipasang heater dipasang saluran ada tangki kecil ya nah ada tempat ini bisa dibuka keluar masuk ada saringan kopi kopinya hanya ditetesi apa namanya uap panas ya sehingga menghasilkan katanya kopi yang nikmat katanya lalu seperti itu ya nah ini kreativitas juga ini ini kisah nyata ini ditulis di sini ya bila ke di koran ini bila ke belet di bolu di terminal bolu tanah teraja sulawesi selatan jangan salah pilih kamar kecil sebab toilet piriah sudah dialih fungsikan menjadi dapur tanpa merombak isi ruangan sehingga peace pot pun kini berganti menjadi tempat sayuran mentah kurinernya dijadikan ini ini kreatif juga tapi kreatifnya kurang ini ya ini kreatif juga nih si kucingnya ya nah ini kreatif enggak si putri putri natasa bagi yang jomblo nih ya putri ya kalau kemana kamu tadi putri dipanggil lama maaf pak putus-putus kedengeran put-putnya doang oh put-put-put oke sekarang dengar gak iya pak udah lumayan ya jadi kamu tinggal dimana di bekasi pak oh biasanya bekasi sinyalnya kuat sinyal dari kami ini dari lembang yang jelek ya sudah ada belum dijual di Indonesia seperti ini bantal guling jomblo ya putri bisa buat ini jualan ya gak tahu harap atau halal ini ya bolehlah untuk peluk-peluk belum punya yang dipeluk peluk bantal guling ini seperti ini dulu ya kalau si dandi nah dicari bantal yang model cewek dia ya bolehlah ini tapi kan kreatif kreatif orang jomblo gimana bisa peluk-peluk ya tanpa ini ya bantal ini kan kalau kita lihat bantal ya diganti model tangan aja sebelah kanannya padahal ini masih tetap bantal hanya berhayal saja tapi ini kalau ada yang jual saya rasa ada yang beli ini ya sarang bantalnya seperti baju ini ya ya ayu mau beli ini ini di Jepang ya jadi ya ini to tonka apa ya ton tonka tonda ini ya don donda ya ini apa baru bare baru baru ini ya kari yang ini yang C ini kari warna-warnanya itu ya ini pink 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 ini ini pink yang ini oh ini buru 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 itu blue ya buru blue ini baru buru brown ya boreh 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 brown coklat ya ini warna-warnanya ya bisa buat begitu ya jadi kreatif ya kreatif jadi bagaimana kita agar unggul dan kreatif jadilah yang pertama pikirkan apa-apa yang perlu untuk saat sekarang ini ya jangan jauh-jauh lihat aja lingkungan kita sekitar rumah kita ya jadilah yang ter baik jadilah yang terunik supaya dia baru unik ya jadi seperti itu tadi ini seperti ini ya ini ya apa benteganya ini berbentuk stick ya seperti untuk lem ya tapi ini untuk bentega butter stick type ya jadi seperti ini butter bentuk batang bisa dioles ke roti ya jadi tidak repot ya tidak jatuh-jatuh apalagi kalau dalam perjalanan ya kalau mau ini ya seperti ini ya takut ya kena uapnya ditiup-tiup apalagi zaman pandemi kita punya kalau kalian nanti punya anak ya anaknya disuruh kasih makan pembantu pembantunya kena covid niup-niup itu masuk ke anak kita ya nah ini diciptakan maksudnya ini anak-anak tepe yang buat ini nih ya tiup ini pakai kipas kecil ya nah pakai baterai satu atau dua di tempat sumpit kalau kita boleh disendok atau digarpu bisa ditempel dicantolkan dicepitkan ya jadi tidak repot untuk niup-niup ya jadi lebih lebih aman ya lebih praktis ya seperti ini kalau ini kan dibautkan di sumpitnya bisa juga sesem jepit ya sehingga bisa dibawa kemana-mana ya dan kreatif itu memikirkan hal yang tidak terpikirkan oleh orang seperti ini ini sebangkanya kan berbentuk kubus ya sementara kita berpikir sebangka itu bulat atau lonjong ya nah ini bisa juga buat seperti ini bagaimana caranya pada waktu buahnya masa kecil sudah dimasukkan ke wadah yang berbentuk kubus sehingga pada waktu buah itu berkembang bentuknya menjadi seperti kubus seperti ini ini di Jepang penemuannya sudah lama ini sudah 20 tahun yang lalu dan ini dijual ya di toko dengan harga yang cukup mahal sekali ya semangka ini dianggap sebagai kado jadinya ya karena membentuk kotak seperti ini tidak mudah ya banyak juga yang gagalnya tapi seperti ini kan bagus semangkanya enak petak kalau dipotong juga iris membukanya enak tidak lengkung-lengkung seperti itu ya nah ini si kurnia ini kreatifitasnya ya jangan salah lihat ini adalah tas ya tas yang dibawa oleh si cewek yang besarnya mirip-mirip seperti tubuh si cewek padahal bukan ini ini hanya gambar saja ya jadi bukan bajunya model begitu ya nah sekarang kita tanya kalian Hamzah Afriyansah Hamzah Hamzahnya tidur gambar apalah ini Hamzah Hamzah iya pak gambar apa oh bulan main game online bulan mak bulan oke bulan purnama ya oke Noverdita gambar apa ini iya pak gambar apa jawabnya bukan jangan iya gambar gambar bulan pak oh bulan sama dengan si ini tadi Sita Desrilya Ramadina Sita yang lahir bulan Desember bulan Ramadhan gambar gambar titik pak titik ya titik titik pakai apa penanya besaknya iya oke sekarang kita tanya lagi Ricky Dolsi Pak Pahan ada si Ricky ini Ricky 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 wah sama main game dia nih main game online ya Perda Ristika Sari gambar apa gambar bulan pak kayaknya sama bulan bulan tidak kreatif tidak kreatif itu kalau orang kreatif banyak idenya tadi bulan oke sudah kita cari yang lain kalau saya bola pimpong ya Bella Francisca gambar apa bulan pak tidak kreatif ya okta gambar apa okta okta priantono iya pak gambar lingkaran putih pak lingkaran putih tidak boleh bulan lagi oke kita terima lingkaran putih Rido Juliardin pak mohon maaf tadi Ricky sedang ke kamar kecil pak ya makanya tidak ditubuh ini ya tadi sudah ngecek pak terima kasih pak ya ok Muhammad Rido Juliardin gambar bulan pak eh tidak kreatif tidak boleh bulan lagi planet planet kelihatan planet dengan mata sedikit pak kreatif sedikit jawab itu ikrar ikrar jokok koko agung koko agung mana koko agung hidupkan videonya dulu udah lama gak liat koko agung mana koko agung putus ikrar ikrar nudin lah ikrar nudin iya pak iya gambar apa gak boleh bulan gambar logo pak bulat logo bulat logo bulat logo apa logo apa yang bulat itu logo itu enggak maksudnya logo logo ini gitu ya nasa logo ini gak boleh logo-logo saja logo bulat kreatif kalian tuh sambil main ini kamu tadi nih game enggak pak ada nih kawan-kawan kalian ini banyak sekarang yang main game online dan judi online ditanya sibuk dia enggak tahu kita tanya nih Banjar Nahor Asrian Clement Banjar Nahor eh Banjar Nahor oh ya ini pak ha lampu 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 ya bolehlah ya Fieri Firman sah iya pak iya gambar apa bola putih pak bola putih tadi sudah aku bola pimpong titik-titik putih pak tadi sudah ada kawan kau titik putih cuman pensilnya pesak nih sebesar itu titiknya angel merita kreatif itu tadi angel merita ada lama juga saya tidak lihat nih angel mana videonya hidupin angel atau belum pakai jelbab kamu iya pak apa angel gambar lampu Tadi sudah lampu. Tidak kreatif. Bagaimana kalau saya katakan? Ini adalah gambar Pak Tani dilihat dari atas. Satu kilo dari atas. Pakai topi putih. Bisa juga. Jadi mesti kreatif. Jadi jangan hanya kawannya bulan, bulan, semua bulan. Memang bulan mulus, bulan kan bopeng-bopeng. Kreatif versus inovasi. Inovasi adalah aplikasi praktis dari gagasan atau ide. Sehingga menghasilkan produk atau cara kerja yang lebih efisien. Yaitu inovasi. Jadi kalau sudah kreatif, inovatif pula. Jadi kerjanya lebih efisien. Contoh, Jepang sangat inovatif, tetapi kurang kreatif. Ide atau gagasan dari Bina Barat, dalam bentuk kamera, mobil, TV, dan sebagainya oleh orang Jepang melalui proses inovasi. Sehingga menghasilkan produk yang lebih sempurna, lebih mungil, lebih praktis, lebih efisien, dan lebih murah. Yang menemukan PC adalah Amerika. Tapi laptop pertama, yang seperti laptop sekarang yang bisa ditutup, dibuka seperti itu, mereknya adalah Toshiba. Jadi warna Jepang yang membuat itu. Dulu ada HP mereknya Nokia. Jepang. Ada Sony Ericsson. Tapi Amerika akhirnya mengeluarkan suatu teknologi. yang disebut dengan Apple Computer. Apple Smartphone. Mengeluarkan smartphone. Ini Jepang ketinggalan rupanya. Terlena yang bisa mengejar itu adalah Korea. Korea punya teknologi yang disebut dengan Samsung. Dan China. Baik itu China Daratan ataupun Taiwan. Dengan Vivo. Apalagi itu. Macam-macam mereknya ya. Akhirnya apa? Karena banyak produksi seperti itu, negaranya jadi maju dan kaya. Rakyatnya makmur dan sejahtera. Di kita juga sebetulnya sudah agak lumayan. Di Indonesia, kita saja yang tidak merasa kita hebat. Padahal Indonesia itu sekarang sudah masuk negara-negara G20. G20 besar dunia. Kita itu. Dan beberapa negara tidak menganggap lagi Indonesia sebagai negara berkembang. Apa buktinya, Pak? Nah, sederhana saja. Kita ke jalan raya saja. Lihat. Banyak motor, banyak mobil. Dan jalannya macet. Artinya apa? Orang kita bisa beli mobil. Bisa beli motor. Jalannya tidak lebar-lebar. Artinya apa? Pemerintahnya miskin. Tidak bisa lebar ke jalan. Tapi rakyatnya kaya. Bisa beli motor dan mobil yang banyak. Zaman saya seumur kalian, tidak banyak motor. Yang banyak itu sepeda. Kenapa? Zaman saya, negara kita masih miskin. Mau beli motor. Baru-baru beli motor. Untuk cicil rumah atau kos saja sudah susah. Ini inovasi. Inovasi itu adalah apa itu inovasi? Cara baru atau ide baru yang bisa melakukan. Yang bisa menghasilkan duit. Kalau menghasilkan duit itu inovasi. Tidak menghasilkan duit. Tidak bisa ada potensi duit. Tidak, enovasi baru. Kreativitas saja. Bagaimana caranya agar kita bisa dapat itu? Adalah trial and error. Coba-coba. Si Thomas Alva Edison diprotes oleh pegawainya. Sudah 9.999 percobaannya gagal. Protes oleh ininya. Sudahlah, tidak usah penelitian itu. Tapi Thomas Alva Edison mengatakan, paling tidak kita sudah tahu bahwa ada 9.999 cara yang tidak berhasil. Dan kebetulan pada langkah atau metode yang ke-10.000 ketemu cara untuk menghasilkan lampu pijar. Makanya kita tidak gelap-gelapan lagi pada malam hari. Karena ada belah lampu. Sekarang belah lampu disempurnakan terus. Belah lampunya sekarang tentu beda dengan yang zaman Thomas Alva Edison dulu pijar. Kalau sekarang sudah elektronik. sudah berbasis solid state. Buatnya lebih rendah. Tahan lebih lama. Penelitian apa itu? Penelitian suatu usaha yang sistematis untuk mengisi kekosongan atau permasalahan dalam ilmu pengetahuan. Ada lagi, memecahkan suatu masalah. Itu penelitian. Sudah kita bicarakan yang lalu. Lloyd, ini sudah tua ya, tahun 1966, mengatakan penelitian itu mental. Jadi pikiran kita, otak kita yang memikirkan itu, itulah penelitian. Laboratory work, pekerjaan laboratorium, kurang penting, merupakan langkah yang kurang penting dalam penelitian. Berpikir kreatif, menghasilkan ide baru, itulah inti sari dari penelitian. Penelitian kreatif, dapat melihat permasalahan yang ingin diteliti secara jelas. Dapat melihat berbagai hipotesis alternatif. Dapat memilih eksperimental desain yang paling sesuai dan sepederhana yang dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi. Permasalahan yang akan jadikan tema penelitian dapat bersumber dari, ini observasi, melihat. Melihat orang nanam padi, apa enggak ada cara yang lebih murah, lebih cepat. Kalau tanam padi itu membukuk, itu sakit pinggang. para ibu-ibu atau petani yang keluar dari sawah itu. Lama dia bisa berlurus. Karena pinggangnya sakit, karena dia membukuk terus. Ada enggak cara yang paling mudah? Dan terjangkau. Ya sudah. Kita dengan mengamati itu, ciptakan mesin tanam. Bacaan di perusahaan atau majalah jurnal, ataupun internet kalau sekarang. Nah, mengikuti diskusisi dalam ilmiah. Makanya jangan hanya diskusi seminar proposal, seminar hasil, tapi ada diskusi-diskusi lain. Apalagi jalan jaman pandemi, semuanya jaman online, banyak sekali. aktivitas atau kegiatan yang dapat membuat kita lebih paham akan metode ilmiah. Nah, jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita mesti memikirkan apakah masalah yang akan kita pecahkan itu betul-betul menarik dan menimbulkan motivasi yang kuat bagi kita untuk tidak lekas putus asa bila mengalami kesulitan dalam penelitian tersebut. Apa ada manfaatnya, enggak? Apakah saya memiliki pengetahuan dasar dan kekerampilan yang mencukupi untuk memecahkan masalah tersebut? Ya, apakah dapat diperoleh data informasi awal misal dari persusahaan mengenai pokok masalah tersebut yang dapat dijadikan pijakan untuk penelitian yang akan dilakukan? Ini persis sudah ada. Apakah tersedia fasilitas, enggak? Peralatan, bahan, biaya, dan waktu untuk pemecahan masalah tersebut. Kalau pemeriksaan lab, ada enggak di lab kita? Kalau mau penelitian tadi tentang transplanter, alat tanam padi, ada enggak di unsri? Jangan-jangan hanya ada di, bisa juga, boleh, di Balai Penerapan Teknologi Pertanian. Enggak ada alatnya. Boleh di situ penelitiannya. Kebetulan kepalanya sekarang adalah Ketua Perteta Sumso. Kakak kelas kalian. Angkatannya Ibu Pita. Boleh ke sana. Jadi ada. Tapi kalau enggak ada, ya jangan. Mau penelitian alat panen padi, misalnya. Harvester. Yang otomatis. Ada juga di Balai Penerapan Teknologi Pertanian. Enggak bisa. Tapi jangan yang enggak ada. Alat panen cabai. Oh, enggak ada. Tadi kita. Tapi bisa juga. Kalau ada waktu, ada dana, bisa ke Lipi. Di Cibinong. Di Gunung Putri. Dekat dari Jakarta. Bisa. Kebetulan kepalanya itu, kepala yang bagian sana itu pas kepanan, kalau yang di sana ya, pas kepanan, angkatan saya dulu waktu kuliah di IPB kelas 1. Dan ada dosennya baru di situ, anggotanya yang baru, itu adalah bimbingan saya waktu di program S3. Jadi itu peralatan soliditas, ada duitnya enggak ujung-ujungnya. Kalau enggak ada, yang dekat-dekat sini saja. Apakah masalah tersebut cukup terbatas? ini perlu kita batasi. Tidak terlalu luas, supaya jangan banyak buang waktu. Jadi bisa kita persempit. Dan umum sifatnya, sebab pembatasan akan memudahkan dan menederhanakan penelitian. Apakah hasil penelitian dapat memberi sembangat kepada ilmu pengetahuan? Jadi seperti sekarang, kalau kalian mau penelitian, atau apa, jadi topik yang akan kalian buat itu, pikirkan karena ini akan menjadi topik penelitian kalian. Jadi gimana caranya, Pak? Apalagi sekarang zaman pandemi, coba cari-cari dekat-dekat rumah. Ada enggak balai-balai penelitian yang bisa kalian kunjungi? Dan bisa dijadikan tempat PL, tempat penelitian, dan sebagainya. Jadi, jangan mesti ke Pelembang. Belum tentu apa, sudah ongkos ke Pelembang. Kalau misalnya seperti Novia, misalnya, dia di Sidikalang, cari daerah-daerah sana. Berastagi, Medan, paling jauh. Banyak lembaga-lembaga penelitian pertanian, atau balai-balai pertanian di situ yang bisa dijadikan tempat kita melakukan. Tentu dari sekarang sudah mulai dijajaki dan didekati. Yang terakhir, yang idealnya, apakah dapat memberi sembangan kepada ilmu pengetahuan? Syukur-syukur itu. Kalau enggak dapat, enggak apa-apa. Tapi paling tidak bermanfaat untuk kalian lulus untuk skripsi. Penelitian merupakan suatu siklus, proses siklus dengan tahapan seperti berikut. Dimulai dengan observasi. Jadi ada fenomena, ada masalah yang menimbulkan permasalahan kita. Contohnya, Pak Newton, mengapa apel bisa jatuh? Hasilnya teori grafitasi. Fleming, apa yang menyebabkan pertumbuhan kuman stabilokokus terhambat? Dapat penicillin notatum yang menghasilkan penicillin antibiotik pertama di dunia yang menyelamatkan banyak jiwa orang. Banyak orang luka, infeksi, enggak ada obatnya. Kalau orang berperang dulu, kalau sudah terluka, waduh, setengah mati. Baulnya kebanyakan, tinggal menunggu mati saja. Dengan ditemukannya penicillin, banyak orang yang bisa disembuhkan. Setelah itu, ini sudah kita pelajari pada waktu awal, kita mempelajari literatur. Ini jadi kalian saya suruh literatur tadi 30. Berdasarkan data yang kita dapatkan, kita pikir, kita olah, kita susun hipotesis. Yang merupakan pegangan kita untuk menjelaskan masalah yang akan kita teliti. Tadi tentu literatur yang ini kita tulis dalam suatu tinjauan pustaka. Apa itu tinjauan pustaka, Pak? Tinjauan pustaka itu adalah cerita kita. Laporan sebetulnya. Laporan tentang suatu topik. Kita bercerita tentang topik, ditinjau dari A, ditinjau dari sisi B, ditinjau dari A, B. Kita banding-bandingkan. Jadilah itu tinjauan pustaka. Jadi dari yang ini kita bisa menulisnya. Berdasarkan hipotesis di atas, disusunlah rancangan percobaan. Waktu kita kelihatannya sudah jauh terlewat. Nanti bisa dibaca di sini. Tapi yang paling penting yang ingin saya tambahkan adalah pada waktu kalian nanti membuat tugas, itu ditambah satu kolom lagi. Keterangan. Jadi nanti setelah dibuat parafrasenya, dibuat parafrasenya, diberi keterangan. Keterangan apa? Apakah itu what? Masuk mana dia? Masuk what? Masuk who? Masuk when? Masuk why? Masuk where? Masuk how? Dibuat di situ. Supaya apa? Supaya mudah dalam menuliskannya. Minggu depan nanti kita akan tunjukkan bagaimana caranya yang sudah kita paraphrase, yang sudah dibuat where, what, when untuk menjadi suatu tulisan yang baik untuk ini. Jadi bagaimana kita membuat suatu tinjauan pustaka yang baik. Jadi kalian kerjakan. Jadi minggu depan paling tidak sudah 20 yang dikerjakan. Sampai di sini si Agung Perdana si inilah Bagas. Bagas, tolong berdoa tutup. Iya Pak. Silahkan. Marilah seluruhnya sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini marilah kita berdoa agar orang percaya. Sampai jam 1 kita nih ya kuliah. Iya Pak. Masih ada 30 menit. Saya pikir tadi kita mulai jam 11. Lanjut kalau gitu ya. Tunggu dulu Bagas. Nanti siap-siap aja. Tadi itu. Kemudian ini ya. Ini kira-kira langkah. Kita ini jadi bisa tulis baca buku cacunal di jom pustaka. Kita bisa tulis ada hipotesis dan rencana percobaannya percobaan data dan seterusnya. Benar gak hipotesisnya? Itulah yang kita sebut dengan penelitian. Macam-macam penelitian. Ada penelitian penjajakan. Ada penelitian penjelasan. Ada penelitian deskriptif. Deskriptif itu artinya menguraikan. Ada penelitian dasar. Cenderung monodisiplin. Tapi ini kalau kita di teknik pertanian bukan gak bisa penelitian dasar ya. Tapi mungkin ke MIPA lebih tepatnya ya. penelitian terapan. Nah ini kita lebih banyak penelitian terapan. Seperti itu. Jadi pada dasarnya penelitian itu adalah suatu langkah. Mulai dari konsep. Konsep munculnya gagasan. Kemudian tadi ini konsep ini apa yang kita mau apa. kemudian operasionalisasi. Bagaimana kita melaksanakannya. Bagaimana metodenya. Apa yang akan kita kumpulkan. Siapa sampelnya. Apa yang akan materinya. Kita pengamatannya. Pengolahan data. Dan simpulan itu caranya. Jadi tentu ada kita mulai. Judul program. Apa itu judul? Judul adalah pernyataan atau pertanyaan singkat. dan sangat spesifik. Namun cukup jelas memberi gambaran kegiatan. Berfungsi sebagai kunci pembuka minat baca. Jadi oleh karena itu kita mesti menggunakan kalimat-kalimat sedemikian rupa orang waktu membaca itu ingin membaca lebih jelas dalam. Jadi kita mesti memilih kata-kata. Tapi tidak boleh kata-kata yang aneh yang orang tidak mengerti yang ciptaan baru. Mampu memikat perhatian pembaca pada pandangan utama. Tidak usah kata-katanya banyak. Ringkas. Menggambarkan isi. Jadi orang satu kali baca tahu dia cerita pengeringan kopi. Penggeringan kopinya kopi pagar alam. Ini kopinya menggunakan alat dengan sumber enersi matahari. singkat tepat jelas padat logis dan informatif. Memuat variabel yang akan diteliti. Tidak lebih dari 12 kata. Hindari kata-kata klise seperti penelitian pendahuluan studi telaah pengaruh. Ini tidak judul yang kreatif. Jadi misalnya peningkatan mutu kopi pagar alam dengan pengeringan surya sistem bertingkat. Dari mana Pak? Itu hanya menculik kepala saya saja satu detik ini. Sistem bertingkat. Apa? Tadi orang lihat. Oh ini bertingkat-tingkat. Rupanya dia ada yang di atas yang dekat atapnya. kita buat rumah atau kota atau apa yang atapnya kita gunakan plastik tembus UV. Tapi tidak bisa mengeluarkan UV. Jadi UV-nya masuk, inframerah tidak keluar, jadi dalam ruangannya jadi panas. Jadi tidak bisa pakai plastik sembarangan dari plastik UV. Atau seperti itu. peningkatan mutu kopi pagar alam dengan pengeringan tenaga surya menggunakan atap UV tipe apa. Jadi kita coba tipe-nya, tebal-nya, dan sebagainya. Jadi aneh. Jadi kata-kata seperti itu. Ini contoh. ada yang sebelah kiri, ini cerdas dan kreatif. Yang sebelah kanan, kurang cerdas. Yang tengah-tengah, ini contoh yang sedang-sedang. Seperti ini, kajian potensi undur-undur darat sebagai anti-diabetes. Kalau bahasa kitanya ada studi. Kajian sistem keamanan mobil, atau tadi kajian sistem pengiringan surya dengan menggunakan plastik UV. Kenapa tidak kaca? Kaca sudah pecah, dan lebih mahal, lebih berat. Sistem pengairi itu UV dengan tiang bambu. Aplikasi nanofluida pada radiator. Radiator traktor. Apa namanya? Kajian penggunaan remote remote control berbasis Android untuk pengendalian traktor di sawah. Itu pakai GPS dan sebagainya. Ada itu kakak kelas kalian sudah penelitiannya. Walaupun masih bisa disempurnakan. Ada dua waktu itu lulus menggunakan itu. Pakai HP, mengendalikan traktor tangan, jalan di sana. Bisa disempurnakan tentunya. Teleoperasi robot lewat internet. Pengelolaan biji kakao dan sebagainya. Yang kanan ini pengaruh pemaparan karakteris inventarisasi. Ini kurang bagus judulnya. Kenapa? Biasa-biasa saja. Ini contoh. potensi pempek Palembang dalam menekan penyakit jantung koroner. Bisa nggak? Jadi contoh di bangka pemenangkan kolom bekas penama betubara untuk budidaya ikan belida. Bisa saja. Atau ikan kabus, ikan leleh. Ya karena asam ya. Nah, latar belakang. Latar belakang masalah adalah uraian tentang bukti, fakta teori untuk menyusun alasan mengapa suatu penelitian perlu dilakukan. Potensi biji lam-tero sebagai alternatif pengobatan diabetes melitus. Ini adalah materi saya waktu yang lalu untuk orang kesehatan. Atau misalnya potensi limbah lam-tero atau potensi ini contohnya di kita ini. Kan banyak ini ya. Potensi limbah pasar sebagai pupuk organik cair dalam penanaman sayur pak coy sistem hidrofonik terapung. Itu daripada menggunakan pupuk yang mix AB yang jelas bukan ini ya. Bukan organik. Ini organik. Dan seterusnya. Tentu kita mulai seperti ini. Ada langkahnya. Ini contoh. Contoh saja ya. Jadi kita buat ini kerangka pikir kita. Kerangka pikir kita. Kerangka pikir kita. Ini alternatif. Jadi seperti ini. Di latar belakang kita tulis seperti ini. Ini kebetulan potensi diabetes melitus. Ekstrak uji aktivitas anti diabetes ekstrak ketanol daun putih. Ini alasannya kenapa. Why? Ini how? Bagaimana kita menggunakannya. Ini ada contoh juga potensi teater boneka sebagai sarana untuk meningkatkan proses belajar kognisi sosial pada usia awal masa anak-anak. Ini anak-anak sering berkelai. Jadi bagaimana caranya? Usil mungkin si Okta usil ini. Akhirnya bagaimana caranya? Mengajarkan budi pekerti kepada anak-anak dengan cara menggunakan pertunjukan teater boneka. Anak-anak jadi memperhatikan gurunya. Jadi anak lebih memahami tentang lingkungan sosialnya dan akhirnya dia bisa berteman dengan baik. Rumusan masalah. Artinya inti sari dari masalah kita. Betul-betul masalah. Bukan hanya gejala. Contohnya apa? Kalau kita contoh sederhana adalah sakit kepala. Sakit kepala itu akar masalah atau hanya gejala. kita lihat kenapa dia sakit kepala. Oh si Okta sakit kepala kenapa? Oh baru putus sama pacarnya. Stres dia tidak cat tidur. Akhirnya dia sakit kepala. Gimana cara ngobatnya? Kita ini kan. Kita damaikan. Berdamai dia dengan pacarnya nyambung lagi. Pacar tidur dia hilang ininya. Kenapa dia sakit kepala? Oh karena tensinya tinggi. Kenapa tensinya tinggi? Karena ada gangguan di ginjal. Ginjalnya diobati, tensinya turun, sakit kepalanya hilang. Tapi kalau kita katakan sakit kepala adalah akar masalah, ya makan obat. Obat-obat yang banyak di dalam penghilang sakit kepala. Habis makan obat, hilang sakit kepalanya, besok lusa, muncul lagi. karena bukan akar masalahnya. Kenapa Ridho sakit kepala? Uring-uringan, tidak baca belajar? Kurang makan. Biasanya makan tiga kali sehari, jadi dua kali. Terakhir hanya sekali sehari. Ditelusuri apa akar masalahnya? Belum ditransfer oleh orang tuanya. Setelah apa pemencahan masalahnya? Ditransfer saja. sembuh dia bisa makan lagi dengan baik, gizinya muncul dengan baik. Tidak sakit kepala lagi. Itu artinya contohnya rumusan masalah betul-betul akar dari masalah. Bagaimana caranya kegiatan kita bisa menjejaki, menguraikan, merangkan, membuktikan, mengukur, menerapkan, gejala, dan sebagainya. Dalam penelitian bisa kita macam-macam seperti itu. ini tadi rumusan masalah, biji lam toro gung merupakan alternatif pengobatan diabetes. Bisakah? Dapatkah biji lam toro sebagai alternatif pengobatan DM? Tujuannya apa? Tujuannya adalah memecahkan masalah. Tujuan ini masalahnya, tujuannya memaparkan potensi biji lam toro sebagai alternatif pengobatan diabetes melitus. Atau menguji aktivitas biji lam toro sebagai alternatif pengobatan diabetes melitus. Mengukur. Jadi ini kalau tujuan kalimatnya ini mesti kata-kata kerja. Seperti ini. menjelaskan kata-kata kerja. Menjelaskan mekanisme. Menjelaskan potensi. Jadi kalau menjelaskan itu apa? Artinya kita mesti mengerti ada langkahnya. Satu, dua, tiga. Menjelaskan itu apa? Menginventarisasi dulu. Mengukur konsentrasi. Ada percobaannya. Pada berbagai konsentrasi diuji cobakan ke tikus dan sebagainya. Kalau itu untuk itu. Lihat ini. Rumusan masalahnya apakah ekstrak etanol daun juet mampu menurunkan kadar glukosa darah? Ini kalimat tanya. Tapi rumusan masalah tidak mesti kalimat tanya. Boleh kalimat pernyataan. Tujuannya apa? Membuktikan bahwa pemberian ekstrak etanol daun juet mampu menurunkan kadar glukosa darah. Jadi judul pertunjuan boneka tadi apa masalahnya? Rumusan masalahnya apakah pertunjuan teater boneka dapat meningkatkan proses belajar kognisi sosial pada anak usia awal masa kanak-kanak. Tujuan penelitiannya apa? Mengetahui atau mengukur pengaruh pertunjuan teater boneka terhadap peningkatan proses belajar kognisi sosial pada masa awal kanak-kanak. Luar yang diharapkan. Saya luar yang diharapkan itu adalah harapan kita terhadap hasil berupa pengambaran teori baru atau inovasi teknologi tempat guna atau apa dalam bentuk artikel atau pattern. Kegunaannya apa? Untuk pengambaran inovasi jadi bisa macam-macam. Tinjuan pesaka fungsi tinjuan pesaka dalam penelitian landasan teori ini kita sebut tadi cerita kita tentang topik yang akan kita bicarakan ditinjau dari berbagai sudut pandang. Tentu mesti ditulis secara kronologis dan sistematis. Apa kronologis? Berurutan. Ada sistematikanya. Jadi tidak meloncat-loncat. Jadi berdasarkan tinjuan pesaka dapat dihasilkan kerangka konsep. Kerangka konsep ini kerangka pikir kita. Bagaimana pola pikir kita dalam mendekati dalam memecahkan permasalahan itu berbasis jurnal yang telah kita baca. Jadi kalau ada masalah kita baca timbul itu di pemikiran kita cara untuk memecahkannya. Itulah yang kita tulis. Jadi sebetulnya apa? Tinjuan pustaka itu adalah suatu riset yaitu penelitian. Penelitian untuk ini sebentar ya saya ada telepon. Oke kita lanjut ya. Nah metode ini tata cara tadi ya materi bahan bagaimana kita melaksanakan ini how fungsi tujuannya penelitian bagaimana kita supaya rinci supaya kalau diulang oleh orang hasilnya kira-kira hampir sama. Itu salah satu fungsi ilmiah. Ilmiah itu kita tidak ngarang-ngarang. Kalau orang lain melaksanakan hasilnya pasti akan kira-kira hampir sama. Aturan umumnya apa? menguraikan dengan jelas rinci ringkas cara melakukan penelitian. Penelitian lain dapat mengulangkan secara tepat dan benar. Nah penulisannya mesti menggunakan kalimat pasif bukan kalimat perintah. Ini menunjukkan urutan pengerjaan. Penjelasan dapat diserai gambar, diagram, tabel, dan sebagainya. Kalau berbuat diagram berbentuk rangka itu mungkin lebih mudah untuk dipahami. Nah ada berbagai jenis penelitian, ada sampel, ini kalau manusia dan sebagainya perlu ada inform concern, pernyataan persetujuan. Kalau hewan tanaman disebut nama latinnya yang jelas. Bahan tulis dengan renci. Kalau perlu di dalam urutan itu disebutkan spesifikasinya apa. Jadi misalnya alat mengukur kerasan. Apa dia alatnya? Mereknya apa? Spesifikasinya apa? Bahannya apa? Semuanya mesti jelas. Rancangan percobaan ini adalah tata cara kita dalam melakukan percobaan kita. Nah ini bisa secara tabulasi tapi dalam pengumpulan sampel maka kita mesti random ke artinya apa? Secara acak tidak kita sengaja atau di purposive. Kemudian data jelaskan bagaimana kita mengukur. Alat ukurnya apa mesti jelas. Kemudian ada data. Tidak boleh ditulis dalam data diolah dengan menggunakan Excel. Tidak bisa. Bagaimana cara mengolahnya. Boleh menggunakan Excel. Dibantu dengan bantuan Excel atau matriks di permutasi. Bagaimana cara memutasi matriks? Dibantu dengan aplikasi yang ada dalam Excel atau apa. Sehingga penelitian kita seperti kita mengambil duit dari ATM. Masukkan kartu, masukkan pin, pilih transaksi, pilih jumlah yang ada yang uangnya keluar dulu atau ambil kartu dulu baru uangnya keluar. Jadi sekian kuliah kita. Siapa tadi? Bagas ya? Silahkan Bagas. Marilah teman-teman sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bagas. Sampai jumpa. Iya Pak. Nanti saya materinya saya taruh di e-learning untuk dibaca-baca dan juga nanti rekamannya akan saya taruh di YouTube kalau mau dipelajari ulang. Kalau mau dilihat di YouTube jangan lupa tulis nama name dan kelas kelas Pelembang atau kelas Terlaya. Syukur-syukur kalian subscribe atau like. Sampai jumpa minggu depan. Selamat beraktifitas yang lain. selamat menikmati.